What's up basketball fans, balik lagi bersama Ruki Padilla Hari ini di Game Halits nih, dari pertanyaan eksibisi terakhir untuk tim National Basket Indonesia Sebelum mereka bertolak ke Manila untuk bertanding di SEA Games Jadi kemarin mereka melakukan eksibisi game melawan pindahcaya basketball Tapi sebelum kita ke Game Halits, kita ngomongin dikit lah tentang SEA Games So, Indonesia akan mulai bertanding di SEA Games nanti tanggal 4 Desember Langsung melawan saingan utama menjadi juara grup yaitu Thailand Just-just-just melawan Malaysia, juga melawan Kamboja Kita review sedikit tentang roster timnya Indonesia Banyak-banyak yang mengatakan ke gue, kok ini undersized banget ya, pemain big mannya gak ada Memang ini undersized hanya ada Vincent Kosasi, gue boleh bilang, yang bener natural big man Tapi gue gak concern banget sama sekali karena main kalau gue liat saat laman Vita Jaya itu Mereka bener-bener menggunakan kekuatannya mereka yaitu speed dan juga akurasi tembakan Jadi main bener Abraham Damar Gerahita sih, 3 point-nya gokil banget Dan juga mereka fast break-nya tuh cepet-cepat, ini 3 detik boleh udah ke depan udah dapet layup gitu Jadi gue yakin Coach Raiko udah bisa mengakali lah tentang size ini Dan juga kemarin gue ngobrol sama Coach Raiko, Coach Raiko bilang ya di Serbia juga lawannya lebih tinggi-tinggi dan juga lebih lincah-lincah Dan dia bilang juga pasti kualitas lawannya di Serbia lebih bagus daripada nanti di SEA Games Jadi dia juga gak concern Pertanyaan pertama jelas krusial banget mereka harus menang bila ingin avoid ketemu dengan Filipin di semifinal nantinya Karena kita tau, Filipin hampir pasti juara grup lah, roster nih Kalian liat sendiri, rosternya ada Stanley Pringle, ada Christian Senhardinger, Chris Ross, ada Maboy, Jappet Aguilar, dan juga Marciola Sitter Jadi ini tim utama, mereka bener-bener gak main-main di SEA Games kali ini Karena mereka tuan rumah, mereka ingin mendapatkan medali emas Karena kita tau, di 2 SEA Games sebelum ini mereka tegang-tegangan juga lawan Indonesia Di final ya, hampir kalah juga tuh Apalagi tahun 2015 gue inget di Singapura tuh tipis banget skornya Jadi mereka bener-bener ingin meyakinkan ataupun pengen bantai semua lawan nih kayaknya Di SEA Games kali ini So, timnya soal Indonesia lawan Thailand itu udah familiar lah menurut gue ya Karena ada beberapa pemain yang memang bermain di Asian Games kemarin ini Seperti Tyler Lamb, Patipan Kelahan, Jai Nasuk, Jai Sanuk, Jai Sanuk tuh shooternya mereka Dan juga ada tirawatannya Chana Con yang bermain di ABL bersama Cicai Ananti Tapi kemain lagi gokil banget sih sama Bono Vampire So, harus hati-hati sama dia So, pertanyaan pertama paling krusial dan kita gak boleh lengah juga melawan Malaysia Kita tau Malaysia ini tim yang susah di scout Kita belum pernah lihat mereka bertanding gimana Dan juga Kamboja, apakah ada pemain aklusasi atau tidak Ya pasti, gue mohon semua mendoakan tim National Basket Indonesia Agar mereka bisa sukses Mendapatkan at least medali perak nantinya Kalau bisa amin-amin bisa ketat lawan Filipin nantinya Kalau ketemu di final, doa, kita doakan semua yang terbaik Untuk tim National Basket Indonesia, kita dukung terus Dan ini highlights-nya sedikit dipotong-potong untuk tim National League Karena biar gak bisa di scouting sama lawan Jadi lebih banyak highlights-nya kita jaya Tapi kalian bisa lihat lah nanti preview sedikit Bagaimana permainannya tim National Indonesia sekarang ini Menurut gue, progress-nya udah luar biasa banget Sejak mereka pulang dari Serbia 3 minggu Di sana training camp lawan yang jago-jago Jelas pasti akan maju banget So guys, thank you banget yang udah nonton Dan gue juga percaya sekali dengan Coach Raiko Itu Coach Favorit gue Gue yakin Coach Raiko bisa membantu sekali Untuk tim National Basket Indonesia So guys, thank you banget yang udah nonton Kita langsung aja ke highlights-nya Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you for watching Enjoy the highlights Jangan lupa untuk subscribe 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 Jangan lupa untuk subscribe